Hai guys welcome back to my youtube channel edisi Jogja pulang kampung Oke hari ini aku mau nunjukin isi traveling bag was inside my traveling bag edisi Jogja Oke tadaaa aku di Jogja cuman beberapa hari doang jadi aku nggak bawa banyak-banyak ini dia isinya tadaaaat ini yang pertama yang paling besar adalah makeup bag yang kecil adalah makeup bag juga jadi ini dia isinya tadaaaat gitu udah macem-macem cuman yang paling andalan aku itu apa ya paling brush buat makeup makeup terus bedak sama maskara soalnya jadi hari hari ini di Jogja itu ceritanya aku lagi buka boot guys jadi aku harus jadi cooling sambil talkshow jadi model gitu jadi aku harus bertransformasi dari cooling jadi model makanya makeup bagnya harus banyak kalau enggak nanti nggak dikirain model mali terus yang kedua ini lebih kayak lotion gitu-gitulah yang cair-cair tuh terus bodi ini yang didalam kantong itu patuh ini sneakers gitu lah patuh karena jaga bootan capek kalau pakai heel nanti kakinya berotot nggak boleh ini terus kalau naik ke sawat kan dingin aku orangnya pakai kedinginan cukup masuk angin itu dia pakainya sweater itu terus habis itu aku nggak bawa baju banyak cuman bawa tiga biji baju sama satu celana doang yang dipakai jadi nggak usah kain di celana ya gitulah jadi cuman ini doang sih sebenarnya isinya nggak menarik ya ya nggak apa-apa sih Oke traveling tips sih kalau pergi cuman bentar-bentar sih jangan bawa baju banyak-banyak karena aku bisa beli baju enggak ya soalnya ini tuh di Jogja jadi aku mau jalan-jalan aku mau malioboro kan ada malioboro dimana bisa beli baju murah-murah gitu kan jadi nggak perlu lah bawa baju banyak-banyak tapi aku orangnya juga nggak ribet yang harus pilih baju banyak pakai baju apa gitu jadi daripada susah-susah naik turun pesawat terus bawahnya berat-berat ganti baju banyak-banyak jadi aku cuman bawahnya dikit aja udah di match-match in gitu dari di rumah terus kalau bisa sih celana jeans one ball satu aja soalnya kalau jeans kan kalau gabung itu nggak keliatan itu sih paling yang penting jaket karena suka dingin kalau di pesawat kadang-kadang terus apalagi ya sepatu aku sih bawanya kalau sepatu pasti juga yang satu kayak boots gitu terus yang satunya sneakers kayak gitu aja sih apalagi ya kayaknya nggak nggak perlu-perlu banget ya kalau bawah hal-hal ya nggak penting kayak aduk terus yang bikin berat tuh kayak sabun yang besar-besar gitu cairan-cairan karena kan kalau misalnya stay di hotel kan udah ada gitu pasti ada sabun ada shampoo ada hair dryer ya usahlah bahwa hair dryer dan catokan-catokannya itu terus apalagi ya Oh iya jangan lupa tuh nggak boleh bawa kayak gunting-gunting kuku apa kayak gitu soalnya kan naik pesawat jadi susah juga nanti bunyi-bunyi jadi ya kenapa makeup bagnya besar banget soalnya isinya juga banyak terus apa ya ini tuh paling ponj terus brush brush brushnya juga cuman kayak brush 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 eyeshadow brush ini terus ini brush apa blush on bedak segala macem aku campur jadi satu anaknya males anaknya males bawa banyak-banyak soalnya aku tuh orangnya nggak suka ribet kalau di airport bawa banyak-banyak barangnya banyak banget itu ribet aku tuh paling segel banget kalo cuman pergi kayak deket doang kayak ke Jogja atau domestik lah gitu terus mesti bawa-bawa bagasi nunggu bagasinya tuh bisa setahun gitu jadi aku agak males juga sih bawa gitu Oh aku suka bawa ginian nih suka tidur di pesawat gitu malu anaknya suka tidur jadi terus biasanya aku kalau kayak talkshow gitu-gitu aku makeup sendiri dan aku aku suka makeup tapi nggak suka yang makeup-makeup banget jadi paling kayak eyeshadow nya banyak aku suka punya banyak milian warna gitu jadi kayak bawa 2 macem gitu terus habis itu udah sih paling itu aja yang paling penting tuh bedak itu aku nggak lupa sama apa ya kayak eyeliner eyeliner gitu tuh eyeliner tuh paling penting sih kalau buru-buru ya bisa makeup-an kalau makan pagi pakai bedak sama eyeliner aja sama alis paling udah kayak gitu jadi biar kalau ada yang ngajakin foto nggak jangkul banget ya nggak nggak kebantu gitu so thank you everyone to keep watching my video don't forget to subscribe like tonton terus kalau ada saran-saran komen-komen mau minta diliatin apa-apa lagi atau mau aku ngapain-ngapain boleh tulis komen aja main-komen nanti postnya kebaca ya cia sebenarnya bohong tasnya isinya enggak segitu sedikitnya dalam biaya mana ada lumpia Semarang enak tahu ini terus habis itu ada pisang Hai guys hari ini adalah jfw day jadi hari ini aku ada show dan seharian aku bakal ada di jfw jadi yuk ikut abone ol